Halo Beb, welcome balik lagi ke youtube channel aku Marini Weh Hari ini aku punya rekomendasi perawatan bibir buat kalian Dan menurut aku ini must have banget kalian punya Kenapa? Karena buat kalian apalagi yang suka banget Pake lipstick sampe tiap hari kayak aku Itu penting banget buat merawat bibir kalian Supaya gak gampang pecah-pecah Terutama buat kalian yang suka banget nih Pake lipstick matte Dimana sifat lipstick matte yang lebih Akan menyebabkan bibir kita menjadi kering So, tonton terus video aku ya guys Punya bibir pecah-pecah gini? Yuh banget deh Langsung aja deh kita atasin bibir pecah-pecah ini So, ini dia Emina Lip Sleeping Max Nah, ini tuh kemasan yang aku dapetin kayak gini Bentuknya, dus Dan kita bisa dapet Kehasiliannya dengan mengecek barcode-nya yang ada di dusnya Dalam paket pembeliannya Kita bisa dapet produknya beserta spatulanya Emina Lip Mask ini mengandung Dan tujuh natural oil yang memberikan kelembapan ekstra pada bibirmu Yang aku suka di produknya terdapat tanggal pada luarsanya Bukan hanya di dusnya saja Teksturnya sendiri tidak terlalu kental Dan disini ada sensasi seperti lendir siput gitu ya guys Kalian bisa lihat saat aku oleskan ke tangan Dan aku coba tarik ke atas Pemakaiannya cukup sedikit saja Dan ini udah cukup banget untuk seluruh bibir Dan kalian pakai ini sebelum kalian tidur Nah si Emina Lip Mask ini menurut aku mirip banget kemasannya Kayak si Laneige yang Lip Mask juga Tapi yang travel size-nya Dari warnanya tuh bener-bener pink Tapi keunggulannya dibandingkan si Laneige Dia tuh mendapatkan spatulanya gitu guys Dan untuk Laneige yang menurut aku beredar di pasaran Yang bentuknya travel size Aku kurang yakin sih kalau itu original Jadi aku pernah juga punya Lip Sleeping Mask yang Laneige Tapi yang besar gitu Dan itu lama banget abisnya menurut aku Kayak sebelum produk itu abis tuh Itu keburuk ada luar sa Jadi aku pakai si Emina ini untuk sekarang ini Untuk si Emina ini menurut aku harganya murah banget Kalian bisa beli ini di harga Rp. 28.000-35.000an So menurut aku terjangkau banget ya Untuk harga si Emina ini Walaupun kemasannya dia mirip Laneige Lip Sleeping Mask Tapi untuk formulanya menurut aku beda Karena Lip Sleeping Mask itu Yang merek Laneige itu Dia lebih kental Jadi kayak bener-bener wax gitu Tapi kalau si Emina ini Teksturnya itu agak cair gitu ya guys Untuk aromanya sendiri ini lumayan enak Dan gak terlalu menyengat gitu guys Jadi gak mengganggu saat dipakai Untuk pemakaiannya sendiri Dia tinggal pakai kayak gini di malam hari Sebelum kalian tidur Terus kalian pakai Lip Sleeping Mask ini Sampai keesokan harinya Kalian usap bibir kalian dengan kapas Sedangkan kalau kalian pakai Laneige Sleeping Mask itu Kalian gak perlu usap bibir kalian paling kapas Selain kalian pakai Lip Product Ini ada sedikit tips untuk kalian Supaya bibir kalian itu gak pecah-pecah Yang pertama kalian harus lajin bersihin bibir kalian Setelah kalian memakai lipstick dengan Lip Trimfer Yang kedua kalian harus perbanyak minum air putih Karena itu penting banget Selain banyak minum air putih bisa melembabkan bibir kalian Tapi itu juga bisa melembabkan kulit kalian loh Yang ketiga kalian bisa pakai scrub bibir Seminggu sekali Untuk scrubnya sendiri aku juga punya dari Emina Nah ini sugar rush scrub Ini ada bulir-bulirannya dan wanginya seperti kelapa gitu Cara pakainya kalian tinggal pakai scrubnya ini Dengan arah memutar seperti ini Dan kalian pakai saja secukupnya Untuk meng-scrub bibir kalian Dan juga sesuai namanya sugar rush scrub ini Terbuat dari gula gitu ya guys Makanya saat gak sengaja termakan Rasa sugar rush ini ada manis-manisnya gitu Setelah terscrub semua Kalian bisa bersihkan bibir kalian dengan tisu Setelah itu kalian lihat sendiri hasilnya Jadinya untuk bibir pecah-pecahnya jauh berkurang ya Daripada sebelumnya Dan yang keempat Kalian juga bisa aplikasikan lip balm Sebelum kalian pakai lipstick Dan kalian bisa lihat sendiri Bibir aku sebelum pengaplikasian si Emina lip mask tadi Itu sepecah-pecah itu Dan aku akan tunjukin ke kalian Gimana kualitas Besok bibir aku setelah aku hapus Emina lip mask ini Karena kalau misalnya aku pakai lenis itu Itu benar-benar membantu banget Jadi kalau malamnya Abis pakai lipstick itu pulang kerja Itu benar-benar pecah-pecah Aku pakai sleeping mask Biasanya tuh besoknya langsung pelampil gitu Dan jadi bagus untuk dipakai lipstick Tapi kita akan lihat kualitas si Emina ini Besok paginya aku bersihin bibir aku dengan selampe Walaupun di petunjuk Emina nya Kita bersihinnya pakai kapas Tapi kalau pakai kapas Aku takut di bibir aku nempel kapasnya gitu Jadi aku pakai selampe aja Dan begini hasilnya Benar-benar udah gak kering Dan kalian bisa lihat sendiri Setelah aku apply lipstick Ini aku apply lipstick yang teksturnya matte Dan ini lembut banget di bibir aku Dan walaupun aku menggunakan lipstick matte Tapi hasilnya benar-benar lembut banget Dan gak ada yang mengimpal sama sekali di bibir aku Bibir aku jauh lebih lembut daripada yang sebelumnya ya guys So temen-temen thank you banget buat kalian yang udah nonton Jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe channel aku ya Biar aku makin semangat bikin videonya Bye-bye guys Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Bye-bye